Anggota Komite Eksekutif PSSI menyatakan kasus yang menjerat Ketua Umum Persatuan Sepak Pula Indonesia, Lanyala Mataliti, dianggap tidak mempengaruhi kondisi PSSI untuk saat ini. Tony menyatakan Ketua Umum PSSI telah menyerahkan kepemimpinan PSSI kepada Wakil Ketua PSSI, sehingga ditetapkannya Lanyala sebagai tersangka tidak berpengaruh pada kondisi PSSI. Ya, menurut Tony, Komite Eksekutif PSSI akan segera menemui para pemilik suara yang nantinya akan menjadi anggota untuk mengambil suara dalam Kongres Luar Biasa. Kita dengar bahwa Pak Lanyala siap untuk mundur kan? Ya, beliau siap untuk, Pak Lanyala siap untuk mundur demi harga sepak bola di federasi oleh karakter kita segera bergerak melaksanakan KLB ini. Karena, walaupun bagaimana ini kita, kalau di dalam aturan itu kan, usulan nanti lewat dari 3 bulan, kalau kita tidak proses, pengusul ini bisa melaksanakan dengan dibantu FIFA.